Akhlakul karimah itu membutuhkan yang namanya badan. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu itu harus bersifat al-karam, kemuliaan. Bersifat kebaikan. Bersifat kebajikan-kebajikan. Maka meliputi yang pertama kemuliaan, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, kebajikan dengan ucapan kita. Dengan tutur kata kita. Kata-kata yang halus. Ucapan yang manis. Kalimat-kalimat yang bagus. Di antara ucapan-ucapan yang baik ialah ilqaussalam. Menyampaikan salam kepada orang lain yang terjumpai. Juga ragu salam menjawab salamnya orang lain. Juga di dalamnya ialah Amar Marunahi Mungkar memerintahkan perkara yang baik melarankan perkara yang mungkar. Juga An-Nasihah menasihati orang lain dengan cara yang bijak. Dan contoh-contoh yang lainnya yang berkaitan dengan An-Nada Al-Qawliyah Kemuliaan, kemuliaan, kebaikan, kebaikan, kebajikan, kebajikan yang sifatnya ucapan. Dengan ucapan kita. Kita berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan kita. Juga meliputi An-Nada Al-Qawliyah Kemuliaan, kemuliaan yang sifatnya perbuatan dengan tindakan. Ini meliputi banyak hal. Di antaranya ialah Badlun Nada Zilmal Memberikan kebaikan-kebaikan dengan harta benda. Membantu orang lain yang membutuhkan. Membantu orang-orang yang lemah. Membantu orang-orang yang sakit. Membantu orang-orang yang fakir. Yang miskin. Dengan harta yang kita miliki. Badlun Nada. Juga di dalamnya Fahamuddin Azzaikumullah Termasuk yang dengan fiil dengan perbuatan ialah Badlun Nada Biljah Memberikan kemuliaan-kemuliaan kita Kebaikan-kebaikan kita dalam bentuk Al-Jah Kedudukan yang kita miliki. Tahta yang kita punya. Dengan kedudukan yang kita miliki Dengan tahta yang kita punya Kita mempermudah Urusan-urusan orang lain Yang berkaitan dengan perkara-perkara syari'i Atau perkara mubah. Kita memperantarai Untuk orang lain Kepentingan-kepentingan dia Kita mudahkan semua Urusan-urusan dia Dan hal-hal yang lainnya Yang sifatnya berkaitan Dengan tahta yang kita miliki Kedudukan yang kita punya. Kita berbuat baik Kepada orang lain Melalui Kedudukan yang kita miliki. Itu Biljah Namanya Biljah Sehingga Meliputi dua perkara Kebaikan-kebaikan dengan ucapan Juga kebaikan-kebaikan dengan perbuatan Kemudian Barakallahu'alaikum Disebutkan Assyiq Rahimahullah Kama saya Badulunada Memberikan kebaikan-kebaikan itu Ada dua macam Yang pertama ialah Dalam bentuk Al-I'fa Memberikan sesuatu Meliputi Yang saya tarakan di atas Dengan ucapan Atau dengan perbuatan Dengan perbuatan Meliputi dengan Harta benda Atau meliputi dengan Kedudukan Ataupun yang lainnya Ini yang pertama Yang kedua Disebut dengan istilah Isqab Isqab Menggugurkan Menggugurkan Hak Kita pribadi Artinya apa Artinya kita Semestinya Mendapatkan haknya kita Dari orang lain Namun Sengaja Haknya kita Gak diambil Haknya kita Digugurkan Dalam rangka Berbuat baik Kepada orang tadi Contoh Kita sudah Membantu Orang lain Dengan harta Benda Ada orang Membutuhkan Dia pinjam Uang kepada kita Misal Pinjam uang 10 ribu Jangan gede gede 10 ribu Secara prinsip Kita punya Hak dari dia Kita punya Hak Uang 10 ribu Yang dia pinjam Yang namanya Isqab Menggugurkan Menjatuhkan Artinya Hak kita Tadi Dan kita ambil Ketika Datang Tempunya Jatuh Tempunya Kita mengatakan Kepada orang Tadi Sudah pak Jangan dipikir 10 ribu Halal Untuk Sampai Gak diambil Itu namanya Isqab Haknya kita Gak diambil Dalam rangka Untuk berbuat baik Pada orang Tadi Contoh yang lain Kita Dibolimi Ada orang lain Ada Pihak tertentu Membolimi kita Menyakiti Kita Menyakiti Kita Pada prinsipnya Kita punya Hak Untuk Membalas Ada Ada orang Datang Tiba-tiba Mukul kita Perhati Namur kita Ada apa ini Tau-tau Wagi-wagi Mukul-mukul Seperti ini Ada yang ini Apa ini Ternyata Ya Ada sesuatu Kita punya Kemampuan Untuk membalas Dan Memang Punya hak Untuk membalas Namun Kita perhatikan Orang ini Kalau Dibalas Malah Tengah Runya Murusannya Kalau Dibalas Akan Tambah Jauh Orang ini Tapi Kalau kita Gugurkan Haknya Kita Kita gak Membalas Kita Maafkan Dia Kita Kita maafkan Dia Akan Memperbaiki Keadaan dirinya Dia akan Malu Dia akan Segan Dia akan Menghentikan Tindakan Kebaliman Dia di Kemudian Hari Maka Dalam rangka Untuk Berbuat Baik Pada Orang Ini Kita Punya Prinsip Iskak Menggugurkan Haknya Kita Kita Maafkan Maksudnya Kan Balas Mukul Kan Gitu Tapi Tidak Kita Maafkan Kita Gak Mukul Balas Kita Gak Menyakiti Dia Dimaafkan Dalam rangka Untuk Kebaikan Dirinya Itu Namanya Namanya Iskab Sehingga Ada I'atak Ada Iskab I'atak Memberikan Sesuatu Kepada Orang Lain Kita Yang Memberi Kita Menunaikan Haknya Dia Kebaikan Kebaikan Ucapan Atau Kebaikan Kebaikan Perbuatan Semua Bentuk Kebaikan Yang Kedua Iskab Kita Menggugurkan Haknya Kita Sendiri Untuk Kebaikan Orang Lain Itu Namanya Badr Nada Ini Bukan Pekerjaan Gampang Bukan Pekerjaan Gampang Tetapi Sesuatu Amal Yang Sedemikian Berat Kenapa Dikarenakan Yang Pertama Kita Dituntut Untuk Berkorban Tidak Gratis Yang Namanya Akhlat Butuh Berkorban Berkorban Dengan Harta Berkorban Dengan Ucapan Yang Baik Berkorban Dengan Nasihat Berkorban Dengan Ilmu Berkorban Dengan Tindakan Berkorban Dengan Harta Dengan Kedudukan Dengan Takta Dengan Apa yang kita miliki Bahkan Juga Berperasaan Berkorban Dengan Perasaan Kita Sudah Disakiti Diganggu Dianiaya Dibolimi Sudah Sakit Hati Kita Tapi Kita Berkorban Dalam Rangka Untuk Kebaikan Orang Lain Praktek Dilapangan Barakallahu Tidak Semudah Yang Diucapkan Barakallahu Namun Itulah konsekuensi Akhlakul Garimah Bersama Dengan Makhluk Sehingga Yang namanya Akhlak Bukan Omongan Lesan Bukan Omongan Lesan Bukan Disabang Jempol Tapi Harus Ada Konsekuensi Dan Kenyataan Bukti Dilapangan Barakallahu Sekarang Contoh Kata Belum Mengatakan Di sini Yang namanya Kemuliaan Bukanlah Yang diduga Sebagian Tihak Yaitu Engkau Memberikan Harta Bukan Semata-mata Itu Yang namanya Kemuliaan Ini Satu Bagian Dari Kemuliaan Kamu Ngasih Harta Dengan Infak Dengan Sodaka Dengan Hibah Dengan Hadiah Dengan Wakaf Dengan Wasiat Dengan Segala Bentuk Pemberian Harta Bukan Semata-mata Ini yang namanya Kemuliaan Kamu Suka Ngasih Duit Akhlak Yang Mulia Bukan Semata-mata Itu Belum Ngatakan Baril Baril Karam Yakunu Fibadlin Nafsi Wafibadlil Jah Wafibadlil Mal Bahkan Yang namanya Kemuliaan Itu Dalam bentuk Mengorbankan Jiwa Mengorbankan Tahta Mengorbankan Harta Tiga Jiwa Raka Tahta Dan Kedudukan Yang kamu Punya Harta Untuk Kebaikan Orang Lain Untuk Kebaikan Orang Lain Itu Namanya Al-Karam Yang ini Semua disebut dengan Al-Karam Al-Fili Kemuliaan Kemuliaan Yang sifatnya Tindakan Dan Perbuatan Juga Dalam bentuk Badal Al-Nasihah Menunaikan Nasihat Badal Al-Ilim Menunaikan Ilmu Menyampaikan Ilmu Ini Semuanya Berkaitan Dengan Kemuliaan Yang sifatnya Ucapan 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 Sehingga Maknanya Luas Tidak Sesempit Yang kita Bayangkan Yang namanya Orang Mulia Ialah Orang Yang suka Bagi-Bagi Harta Tidak Itu Di antaranya Kalau di Ikhlas Kalau di Masyarakat Yang namanya Orang Mulia Orang Bermawan Orang Yang punya Kebajikan Yang biasa Bagi-Bagi Duit Raja-Raja Dia Tukar Pecahan Ribuan Banyak 2000 Banyak 5000 Banyak Di Trotuar Atau Pengumis Terima kasih 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 5000 5000 5000 5000 5000 Ini orang Mulia Orangnya Mulia Orangnya Masyaallah Banyak Kebajikannya Dan segala macamnya Kita mengatakan Ya Itu termasuk Satu bentuk Kemuliaan Satu bentuk Kebaikan Tapi bukan Satu-satunya Ada lagi Yang lain Yang lebih Besar Daripada itu Badrul Nafsi Mengorbankan Jiwa Mengorbankan Diri kita Untuk Kepentingan Orang lain Tarakallah Tentu Kalau Urusan Mengorbankan Jiwa Orang lainnya Tadi itu Mengelayak Diberi yang Seperti itu Hanya gitu ya Terkait dengan Rasul Alayhi Salatu Wassalam Terkait dengan Para Sohabatul Kiram Radhi Allah Anhum Jum'in Terkait dengan Para Ulama Una Para Ulama Yang Mulia Terkait Dengan Orang Tua Kita Terkait Dengan Istri Kita Terkait Dengan Anak Kita Hal Hal Orang Orang Yang Spesial Bagi Kita Kita Siap Untuk Mengorbankan Jiwa Raga Kita Untuk Memuliakan Mereka Tidak Gampang Korbannya Awai Siapa yang Mau Tidak Semuanya Mau Terkait Yang Terkait Yang Yang Terkait Terkait Bersama Dengan Makhluk Tidak Semudah Dan Sederhana Yang Dibanyakan Banyak Pihak Tapi Lebih Luas Cakupannya Seperti Sebagaimana Yang Diterangan Disini Maka Semua Kebaikan Kasihkan Sama Dia Dan Saya Ingatkan Yang Poin Pertama Ladi Di sisi Yang Lain Kamu Harus Menahan Diri Jangan Sampai Mengganggu Orang Lain Menahan Diri Jangan Sampai Menyakiti Orang Lain Tidak Menyakiti Di sisi Yang Lain Memberi Kalau Diklasifikasi Umat Manusia Ini Terkait Dengan Dua Poin Ini Ada Beberapa Tipe Tipe Yang Pertama Adalah Orang Yang Terbaik Yaitu Orang Yang Betul Menunaikan Dua Duanya Yang Paling Mulia Di Satu Sisi Tidak Pernah Menyakiti Orang Lain Tidak Pernah Membolimi Orang Lain Tidak Pernah Mengganggu Orang Lain Di Sisi Yang Lain Tidak Orang Yang Gemar Memberikan Kebaikan Kebaikannya Kemuliaannya Kebajikannya Kepada Pihak Lain Orang Yang Paling Afbal Dalam Taut Akhlak Lugarina Orang Yang Kedua Kebalikannya Serun Nas Orang Yang Paling Jelek Kebalikannya Apa Itu Seseorang Yang Kebiasaan Dia Menyakiti Orang Lain Ganggu Ganggu Orang Lain Membolimi Orang Lain Dengan Ucapannya Dengan Kelakuannya Dengan Hartanya Dengan Apapun Yang Dia Miliki Mengganggu Orang Lain Entah Mengganggu Harta Mereka Atau Kehormatan Mereka Atau Mungkin Darah Mereka Di Sisi Yang Lain Tidak Pernah Memberikan Kebaikan Kebaikan Dia Kepada Pihak Lain Jahat Terus Baiknya Tidak Ada Ini Syahrun Nas Orang Yang Paling Jahat Orang Yang Paling Jahat Barak Barak Ada Yang ketiga Yang ketiga Barak Allah Adalah Orang Orang Yang Kurang Sisi Ahlak Hanya Memiliki Salah Satunya Yang ketiga Orangnya Kaful Ada Semata Mata Tidak Menyakiti Orang Lain Tidak Pernah Mengganggu Orang Lain Tapi Di sisi Yang Lain Juga Tidak Pernah Berbuat Baik Sama Orang Lain Ganggu Tidak Celek Tidak Baik Juga Tidak Ini Kurang Tapi Lumayan Artinya Tidak Memberikan Gangguan Gangguannya Bata Orang Lain Lumayan Daripada Ganggu Ganggu Tidak Menyakiti Tidak Membolemi Tidak Lumayan Walaupun Kebaikannya Belum Muncul Ini Kurang Dan Yang Keempat Ialah Orang Yang Badru Nada Masya Allah Suka Memberikan Kebaikan Kebaikannya Kemuliaan Kemuliaannya Kebajikan Kebajikan Bagi orang lain Tapi Di sisi yang lain Juga suka Menyakiti Pedas Kalau Ngomong Kajam Kalau Bicara Tidak Pernah Menjaga Perasaan Orang Lain Ceplah Ceplos Kalau Ngomong Dan Segala Macamnya Banyak Banyak Orang Yang Tersinggung Dengan Ucapan Dia Atau Kata Membolimi Orang Lain Dan Misalnya Ini Menjaga Demikian Belum Dikatakan Memiliki Ahlakul Garim Yang Sempurna Dikarenakan Belum Memenuhi Dua-duanya Yang Paling Yang Pertama Tadi Ada Bata Dia Sehingga Ada Dua-duanya Tidak Semudah Yang Dibayangkan Barak Allah Fikun Nah Itu Disebutkan Dalam hadisnya Rasulullah Alayhi Salatu Wassalam Yang Diriwayatkan Alayhi Maud Abu Dawud Dan Yang Lainnya Dari Sahabat Abu Hurairah Rasulullah Alayhi Salatu Wassalam Mena bersabda Dan Mengatakan Kepada Para Sahabatnya Hal Unabdiukum Dikhairikum Mensyarikum Maukah Aku Tunjukkan Kepada Kalian Orang Terbaik Di kalangan Kalian Dan Orang Yang Terjelek Di kalangan Kalian Sahabat Diam Waduh Kalau Disibutkan Yang Terbaik Siapa Siapa Terjelek Siapa Kalau Sebutkan Fulan Terbaik Seneng Dia Kalau Fulan Terjelek Pusing Dia Diam Diulangi Sama Rasul Mau Saya Beritakan Kepada Kalian Siapa Yang Terbaik Di kalangan Kalian Yang Terjelek Di kalangan Kalian Diam Sampai Tiga Kali Beliau Mengatakan Demikian Tidak Para Sahabat Memahami Rasul Hendak Menyampaikan Sesuatu Mereka Mengatakan Mau Ya Rasul Maka Rasul A.S. Menyatakan Khairukum Man Yurja Khairuhu Khairukum Man Yurja Khairuhu Wayu Man Usharru Wasyarru Kum Man La Yurja Khairuhu Wala Yurja Syarru Bila Mengatakan Orang Yang Terbaik Di kalangan Kalian Iyalah Man Yurja Khairuhu Seseorang Yang Diharapkan Kebaikannya Wayu Man Usharru Dan Dirasa Aman Dari Kejahatannya Ini Dikatakan Dengan Badalun Nadah Dan Kaful Azah Kebaikan Diharapkan Menunjukkan Orang Suka Berkebaikan Namanya Badalun Nadah Wayu Man Usharru Dirasa Aman Dari Kejahatan Dia Tidak Pernah Berbah Jahat Namanya Kaful Azah Dua-duanya Ada Ini yang terbaik Belum Mengatakan Wasyarrukum Adapun Yang paling jelek Di kalangan Kalian Adalah Man Layur Jah Khairuhu Seseorang Yang tidak Diharapkan Kebaikannya Dan Tidak Dirasa Aman Dari Kejahatannya Artinya Suka Berbuat Kejelekan Kejahatan Kebaliman Namun Di sisi yang lain Tidak Tidak Pernah Berbuat Kebaikan Apapun Itu Satu Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Dan Hadis Sahih Disebutkan Al-asyih Muqbil Bin Hadi Rahimah Allah Dalam Kitabnya As-Sahih Al-Musnad Mimma Lais Maka Ini Hal-Hal Yang Sifatnya Real Bukan Sifatnya Teori Maka Orang Tadi Bisa Mencapai Martabat Al-Khiriah Yang Terbaik Di kalangan Hamba Hamba Allah Dengan Menunaikan Poin-poin Akhlak Yang Dibawakan Disini Sallahu Musta'an Contoh Kalau kita Melihat Ada Seseorang Yang Menunaikan Hajatnya Manusia Suka Membantu Mereka Dan Mengarahkan Mereka Terkait Dengan Urusan-urusan Mereka Mengarahkan Mereka Kepada Pihak-pihak Yang mereka Tidak mungkin Sampai Kepada Pihak tersebut Artinya Memperantarai Orang lain Ini dengan Kedudukan Kamu punya Kedudukan Ada orang lain Membutuhkan Kamu Butuh Apa namanya Kebantuan Kamu Orang ini Tidak mungkin Langsung Ketemu Dengan Bulan Si Bulan Orangnya Tinggi Kedudukannya Maka Kamu Mengarahkan Mereka Kesana Kamu yang Bawa Kamu Pertemukan Dengan Orang Tadi Yang mereka Butuhkan Kamu Biasa Kenal Dengan Bupati Misalkan Kenal Dengan Pak Jamat Atau Kenal Dengan Para Pejabat Ada Seseorang Butuh Dengan Semacam Itu Kepingin Ketemu Bupati Kepingin Ketemu Pak Jamat Kepingin Ketemu Pejabat Untuk Hadat Ketemu Langsung Tidak Mungkin Tidak Pernah Kenal Dan segala Macemnya Susah Birokrasinya Dan segala Macemnya Kamu Yang Bawa Mereka Ayo Sini Nama Saya Bawa Langsung Bawa Bati Ini ada Orang Mau Ketemu Tersampaikan Hadat Nama Mereka Atau Kita Melihat Ada Orang Yang Menyebarkan Ilmunya Di Tengah Tengah Masyarakat Atau Orang Yang Memberikan Hartanya Di Kalangan Masyarakat Maka Kita Mencifati Orang Tati Dengan Akhlakul Karima Yang Menyebarkan Hacatnya Orang Banyak Ini Ahlaknya Baik Yang Suka Membantu Orang Lain Ini Ahlaknya Baik Yang Memperantari Orang Lain Ahlaknya Baik Yang Menyebarkan Ilmunya Dekat Tengah Umat Orangnya Baik Yang Suka Bagi Uang Orangnya Mulia Ini Orangnya Baik Ini Semuanya Sifat Sifat Ahlakul Karima Kenapa Sebab Itu Merupakan Tindakan Badul Nada Memberikan Sebuah Kemuliaan Kepada Bihak Lain Walihada Kala Nabi Sallallahu Aleyhi Wala Aleyhi Wasallam Alakan Itulah Nabi Alayhi Sallallahu Aleyhi Sallam Merzabda Ittaquillaha Haythu Makunta Wa Asbi'i Sayyiatal Hasanata Tamhuha Wa Khaliq In Nasa Bih Huluk Hasan Kata Rasulullah Alayhi Sallallahu Bertakwala Kamu Alhasanat Yidhib Nasi'iat Berkara Kebaikan Akan Menghapuskan Kejelekan Wa Khaliq Nasa Bih Huluk Hasan Dan Berakhlakul Karimah Kepada Orang Lain Dengan Akhlak Yang Mulia Ini Hadis Sebagian Ulama Membaikannya Dan Sebagian Yang lain Menghasankannya Dari Hadis Mu'ad Ibn Jabal Radiyallahu Ta'ala Anhu Arbah Dan Juga Dari Hadis Abu Darda Radiyallahu Ta'ala Anhu Arbah Diriwayatkan Alimam Ahmad Ibn Hanbal Walimam Mudjirmidi Ada yang Menghasankan Ada yang Meraifah Al-Muhim Yang Dibawakan Ma'alif Contoh Contoh Badal Nadah Menunakan Hadidnya Orang Membantu Orang Bayib Memperantah Orang Lain Menyelesaikan Urusan Dia Menyebarkan Ilmu Memberikan Harta Ini Contoh Contoh Badal Nadah Yang Merupakan Akhlak Kalimah Contoh Yang Lain Kata Beliau Termasuk Berakhlak Kalimah Dengan Tidak Lain Dengan Akhlak Yang Mulia Bahasanya Kamu Apabila Dibawal Lini Atau Ada Orang Lain Yang Berbajak Kepada Kamu Berbajak Kepada Kamu Tidak 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 Memaafkan Dia Dan Mengampuni Dia Allah Memuji Orang Orang Yang Biasa Memaafkan Orang Lain Fakala Di Ahli Jannah Allah Berfirman Tentang Ahli Jannah Sifat Ahli Jannah Adalah Orang Orang Yang Berinfak Menafkahkan Hartanya Dalam Kondisi Yang Senang Ataupun Kondisi Yang Tidak Senang Lapang Ataupun Sempit Seseorang Yang Biasa Yang Bisa Menahan Amarahnya Dan Seseorang Yang Bisa Memaafkan Orang Lain Allah Mencintai Orang Orang Yang Berbuat Baik Disini Diantara Sifat Ahli Jannah Memaafkan Kesalahan Orang Lain Allah Mengatakan Dalam Lain 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 Engkau Memaafkan Itu Lebih Dikat Kepada Ketakwaan Allah Mengatakan Dalam Lain 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 Hendalah Mereka Memaafkan Dan Mengampuni Allah Mengatakan Dalam Lain 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 Barang Siapa Memaafkan Dan Berbuat Kebaikan Berbuat Islah Mendamaikan Maka Pahala Dia Atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Beberapa Ayat Yang Menerangkan Kepada Kita Tentang Keutamaan Memaafkan Kesalahan Orang Lain Diantara Keutamanya Sifatnya Ahlul Jannah Sifatnya Orang Bertakwa Sifatnya Orang Orang Yang Muhsin Yang Berbuat Baik Memaafkan Bukti Ketakwaan Dan Orang Memaafkan Akan Dikasi Pahala Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Beliau Termasuk Akhlakul Karima Adalah Memaafkan Kesalahan Orang Lain Ini Yang Disebut dengan Istilah Iskata Ada Iatak Yang pertama Tadi Yang Iskata Mengugurkan Haknya Kita Ada Orang Memolimi Kita Ada Orang Berbeja Dengan Kita Prinsipnya Apa Kita Punya Hak Membalas Tapi Termasuk Akhlakul Karima Farakallahu Fikum Iyalah Takjala Kita Punya Kemampuan Membalas Justru Kitanya Memaafkan Itu Akhlakul Karima Itu Akhlakul Karima Namun Ada Rinciannya Kita Lihat Setiap Insan Yang Berinteraksi Dengan Pihak Lain Pasti Akan Mendapati Sesuatu Gangguan Dari Pihak Lain Tersebut Itu Mesti Ketika Kita Muamal Dengan Pihak Lain Tidak Semuanya Mulus Tidak Semuanya Fokus Tidak Semuanya Baik Yang namanya Orang Beragam Ada Orang Yang Mulia Ada Orang Yang Yang Muli Maka Sikap Dia Sikap Seorang Muslim Ketika Disakiti Dia Memaafkan Dan Mengampuni Belum Mengatakan Hendaklah Dia Yakini Kata Beliau Dengan Dia Memaafkan Dengan Dia Mengampuni Dengan Dia Membalas Kejelekan Dengan Kebaikan Yakinilah Permusuhan Antara Dia Dan Teman Tadi Akan Berubah Menjadi Persahabatan Kata Beliau Dulu Memusuhi Kamu Menyakiti Kamu Ketika Kamu Maafkan Dia Kamu Ampuni Dia Kejelekan Dia Kamu Balas Dengan Kebaikan Air Tuba Dibalas Dengan Air Susu Air Madu Dan Gitu Insya Allah Kata Beliau Insya Allah Yang Dulu Yang Mengusuhi Sekarang Sagan Kepala Kamu Sedang Kepala Kamu Takut Kepala Kamu Terima Kamu Dulunya Musuh Sekarang Teman Dulunya Permusuhan Sekarang Persahabat Insya Allah Mengatakan Dalam Film Tidak Sama Antara Kebaikan Dan Kejelakan Cegahlah Kejelakan Orang Lain Dengan Yang Terbaik Cegahlah Kejelakan Orang Lain Dengan Perbuatan Yang Terbaik Sebab Kata Allah Sebab Orang Yang Dulunya Ada Permusuhan Dengan Kamu Maka Dia Menjadi Wali Hamim Sahabat Dekat Dulunya Musuh Tiba Tiba Jadi Teman Yang Baik Itu Naf Dari Allah Terbaik Belum Mengatakan Cermatilah Wahai Orang Orang Yang Bisa Bahasa Arab Bagaimana Allah Menyebutkan Dalam Ayat Ini Hasil Hasil Dari Tindakan Bahik Kamu Dengan Menyebutkan Iza Fujai Iza Yang mengandung Mana Tiba-tiba Belum Mengatakan Yang Namanya Iza Dengan Makna Tiba-tiba Menunjukkan Efeknya Itu Langsung Efeknya Langsung Terkait Dengan Hasil Sehingga Maknanya Sehingga Maknanya Redamlah Cegahlah Perbuatan Jeleknya Orang Lain Dengan Perbuatan Kamu Yang Baik Yang Terbaik Kejelekan Dibalas Dengan Kebaikan Kebaliman Dibalas Dengan Kebaafan Itu Tidak Tidak Lama Sebenar Lagi Tiba-tiba Yang Dulunya Musuh Berubah Menjadi Sahabat Dekat Sahabat Karim Orang yang Baik Dengan Kamu Efeknya Cepat Tidak Lama Cepat Menggunakan Kata-kata Kata Langsung Langsung Efek Langsung Efek Yakinilah Ketika Ada Orang Yang Boleh Sama Kamu Jelek Sama Kamu Kamu Maafkan Dia Kamu Ampuni Dia Kamu Balas Kejelekan Dengan Kebaikan Insyaallah Insyaallah Dak Lama Dia akan Menjadi Teman Kamu Sendiri Dulu Memusuhi Sekarang Berteman Dulu Lawan Sekarang Kawan Para Keluar Belum Mengatakan Sebab Iza Fujaiyah Itu Menunjukkan Efek Langsung Dari Hasilnya Tiba-tiba Yang dulunya Musuh Kamu Sekarang Bersahabat Dengan Kamu Walakin Kata Beliau Walakin Namun Tidak Semua Orang Diberi Taufik Oleh Allah Mampu Berbuat Demikian Ngomongnya Gampang Kenyataannya Susah Artinya Tidak Mudah Orang Itu Bisa Memaafkan Kenapa Sudah Divolimi Sudah Disakiti Sudah Merasakan Kejahatan Dia Sudah Sudah Sakit Hati Sudah Kecewa Sudah Mungkin Badan Kita Remuk Remuk Dan Segala Macemnya Kita Sudah Lengas Ini Tidak Mudah Kita Memaafkan Ya Kalau Sekedar Fisik Mungkin Gampang Tidak Tidak Masuk Rumah Sakit Paling Diveresin Sembuh Yang Paling Susah Itu Kalau Sudah Masalah Hati Kalau Sudah Hati Yang Ditusuk Tusuk Oleh Kata-kata Yang Kedas Sudah Kecewa Wah Itu Sembuhnya Nama ya Itu Luka Yang Sembuhnya Kenapa Dokternya Tidak Bisa Kepati Macaranya Dada Dada Hati Saya Luka Dada Disubukan Dada Masih Pola Fiat Kayak Gini Iya Fisik Saya Sehat Tapi Hati Saya Perlu Dengan Luka Tidak Gampang Tidak Gampang Maka Bukan Dada Ini Tidak Semua Orang Diberi Taufik Mampu Berbuat Demikian Allah Mengatakan Setelah Itu Tidak Ada Yang Mampu Melakukannya Melainkan Orang-orang Yang Penyabar Tidak Mampu Melakukannya Melainkan Orang-orang Memiliki Pahala Yang Sangat Besar Menunjukkan Apa Tidak Semua Orang Mampu Berbuat Demikian Yaki Maafkan Dia Baru-baru Maafkan Itu Langsung Emosi Maafkan Dia Setelah Yang Seperti Ini Sudah Biru-biru Kayak Gini Suruh Maafkan Ya Boleh Dibokom Dulu Maafkan Bukan Maafkan Suruh Maafkan Kok Enak Tenang Sudah Bokom Biru-biru Gak Saya Tidak Terima Dunia Akhirat Itu Kalau Ketarong Bidah Bahasa Allah Saya Lagi Keren Kena Hati Setengah Mati Tidak Bisa Saya Sangat Kecewa Dengan Dia Sakit Hati Saya Dengar Nama Dia Disebutkan Sudah Seperti Disa Sembilu Hati Saya Ini Bagaimana Kalau Ketemu Sama Orangnya Rasanya Itu Kepingin Menghabisi Dia Luar biasa Ketatinya Padahal Dalam Islam Sifatnya Orang Yang Bertakwa Sifatnya Orang Yang Mohsin Yang Berbuat Baik Sifatnya Ahlul Jannah Daftah Besar Sifatnya Orang Yang Sabar Adalah Memaafkan Orang Lain Memaafkan Orang Lain Kenapa Kau Degasi Pahala Besar Dikarenakan Amarannya Berat Berat Ya kamu Ngomong Gampang Maafkan Ya udah Maafkan Ngomong Gampang Pratek Susah Susah Bahkan 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 Berkaitan Dengan Orang Tuanya Saja Susah Memaafkan Aneh Kan Orang Tua Orang Tua Yang Mungkin Berbuat Sesuatu Terkait Dengan Anaknya Mungkin Dianggap Kurang Pas Segala Macemnya Sakit Hati Itu Anak Orang Tua Sendiri Sakit Hati Wah Kecewa Sama Bapaknya Kecewa Sama Ibunya Dan Segala Macem Sakit Disuruh Memaafkan Orang Tuanya Susah Padahal Mungkin Orang Tuanya Enggak Sadar Ketika Berbuat Enggak Sadar Ketika Berucak Atau Mungkin Banyak Asbab Tidak Bisa Dibawakan Orang Tuh Tidak Bisa Susah Saya Kecewa Berat Bapak Saya Bapak Miku Walaupun Bapak Saya Susah Hati Saya Susah Sakit Sekali Rasanya Orang Tuh Tuh Banyak Orang Lain Allah Nusta Secara Kenyataan Di Masyarakat Banyak Orang Yang Punya Sifat Memaafkan Atau Banyak Orang Yang Punya Sifat Berdendam Jawabannya Jawabannya Yang Kedua Itu Kondisi Real Jarang Sekali Ada Seseorang Yang Punya Sifat Memaafkan Jarang Ya 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 Itu Tadi Saya Katakan Yang Namanya Berakhlakul Karima Itu Butuh Pengorbanan Yang Ini Korban Perasaan Korban Kecewaan Ya Ya Khoan Dan Tidak Mudah Punya Ahlak Tidak Mudah Betul Betul Konsekuensinya Sangat Berat Sangat Berat Tapi Pertanyaannya Adalah Apakah Setiap Orang Yang Membolimi Kita Mesti Dimaafkan Jawabannya Jawabannya Apakah Setiap Orang Yang Membolimi Kita Yang Menyakiti Kita Mesti Dimaafkan Jawabannya 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 Dak Sumpah Mengatakan Dak Dak Sumpah Dimaafkan Dibafkan Berjutan Apa Memang Dasar Mataknya Kita Itu Senangnya Pengen Balas Gitu Ya Kalau Sumpah Dimaafkan Enak Kapan Kita Balasnya suruh sabar terus suruh maafkan terus nah kapan kita sekali-kali nyoba Allah Nusa dimaafkan semua apa enggak oh di rinci ya intinya kan enggak semua dimaafkan kan tapi dalilnya mana untuk mengatakan tidak semua dimaafkan emosi emosinya antum, dalilnya ini eh, ego-nya antum atau apa, dalilnya Evan kenapa dikatakan ayatnya umum wal'afina anin nas sifatnya ahlul jannah sifatnya orang yang bertakwa sifatnya orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang memaafkan pihak lain enggak ada kata-kata dirinci ya apa ya Allah mengatakan engkau memaafkan itu lebih dikatakan ketakwa mereka kata-kata dirinci nah dalilnya itu mana untuk menyatakan dirinci ada yang dimaafkan ada yang tidak dalilnya mana nah itu tadi itu hukum kisah itu hukum had itu pun itu pun ada anggota yang memaafkan kan begitu ada masalah kisah Allah mengatakan barang siap memaafkan saudaranya itu perkara yang terbaik ketika ada satu anggota keluarga yang terbunuh memaafkan gagal hukum kisah harus berpindah pada hukum dia dia malah menguatkan yang saya sampaikan tadi suruh maafkan malah suruh maafkan malah ya apa dimaafkan semua panda ini eh tidak semua dalilnya 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 ayat terakhir ini bakal malif di asyura ayat yang ke-40 Allah mengatakan farang siapa yang memaafkan dan berbuat islah memperbaiki maka pahala dia atas Allah berarti ada dua hal yang harus perhatikan memaafkan dan yang kedua memperbaiki dua perkara berkaitan artinya kalau Anda memaafkan orang tersebut bisa memperbaiki keadaan dia maafkan mafumnya apa mafumnya kalau ternyata pemaafan kamu tadi tidak membuat dia baik semakin menjadi jadi lah waktunya dicoba kan gitu ya waktunya dicoba kita balas ke roliman dia jangan setimpal jangan lebih jangan setimpal jangan 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 lebih harus diterangkan sama berikutnya kata apakah disahami dari sini memaafkan orang yang balim dibuji secara mutlak apakah diperhatikan secara mutlak mengatakan mungkin disahami demikian dari ayat-ayat yang dibawakan di atas walau tetapi liyakun maklumah hendaknya dimaklumi kata beliau annal afwa innama yuhmadu idha kanal afu ahmad memaafkan memaafkan orang lain itu terpuji kalau memaafkan itu menuju kepada perkara yang lebih terpuji memaafkan terpuji tapi dikatakan tindakan terpuji kalau menuju kepada perkara yang ahmad yang lebih terpuji yang lebih baik tapi kalau membalas keperlujian itu lebih terpuji itu lebih baik maka membalas dia lebih afbal walihada kala ta'ala yang mengatakan dalam filmannya barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan berbuat islah memperbaiki maka pahala dia mengatakan menjadikan pemaafan digandingkan dengan memperbaiki ada memaafkan ada memperbaiki yang namanya pemaafan mungkin terjadi dengan tanpa memperbaiki ini yang bagus intinya ada pemaafan yang berujung kepada kebaikan itu yang berpuji ada pemaafan yang tidak berujung kepada kebaikan ini yang tidak boleh jadi paham ya intinya tidak semua orang di maafkan tapi lihatlah ya ketentuanya dengan syariat bukan dengan halal osu bukan dengan emosi bukan dengan ego dengan syariat ada orang yang boleh bersama kita dimaafkan baik tidak itu prinsipnya dimaafkan baik tidak dia mengatakan ada yang boleh dipalas tidak tidak begitu bahasanya saya paham ya bahasanya dimaafkan baik tidak mengedepankan pemaafan kalau saya maafkan biasanya pengalamannya orang ini semakin tunduk semakin baik sama kita orang dimaafkan walaupun jiwa kamu meronta walaupun egonya kamu berteriak walaupun kamu kepingin membalas dirdam dimaafkan baik buat dia jadi menggunakan prinsip agama bukan menggunakan emosional tidak bisa saya harus balas semuanya dengan bimbingan bimbingan syariat Masya Allah ala kulihal ini panjang pembahasannya di kalangan di kalangan Al-Malif Ewan dibawakan beberapa contoh contoh orang-orang yang berbuka baliman contoh masalah biat contoh masalah yang lainnya terkait dengan masalah pembunuhan dibawakan disini Ewan apakah pembunuh dimaafkan suruh bayar biat ataukah dikisos dirinci dengan rincian di atas kalau seandainya dia disuruh melayar biat dimaafkan dia akan bertobat dengan tobatan nasuhah kapok dengan tindakannya maafkan ambil biat jangan dikisos tapi kalau orang ini memang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin tidak pernah jurah tidak pernah kapok dan segala macamnya sekali-kali sirnakan dari muka bumi kisos begitu mau pakai maaf kenapa dengan dia dikisos dia dibunuh maka kebaikan akan merata orang akan selamat dari pembunuhan pembunuhan dia tapi kalau misalkan dia apa namanya bukan pembunuh yang ma'ruf itu orang yang bukan pembunuh sesungguhnya Ewan terbentang karena apa membunuh kan nampak dia orang yang ketakutan orang yang jerah yang kapok dan segala macamnya orang yang baik maka dimaafkan barakallah jadi kami ya sehingga tidak semua orang barakallah di maafkan ada kalanya dimaafkan kalau itu lebih baik bagi dia ada kalanya dibalas kalau itu lebih baik bagi dia dengan bimbingan syariat bukan dengan hawan Nassu saya potong ya langsung loncat walhasil khulasuhnya ya kawan termasuk atau dalam bentuk iskat menggugurkan sesuatu dan memaafkan orang lain termasuk menggugurkan sesuatu yakni menggugurkan haknya kita dari orang lain dikugurkan 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 nampak sekali akhlak itu merupakan akhlak yang terpuji amal yang sangat besar amal yang sangat mulia hanya dimiliki oleh orang-orang yang besar orang-orang yang mulia tidak heran kalau kemudian besar pahalanya dikarenakan konsekuensi akhlak itu sangat besar sangat banyak dan susah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari al-muhim kita harus berupaya semaksimal mungkin barakullah bagaimana caranya kita bisa memiliki akhlak lutarima kafful adha dan badrul nada ada pun yang ketiga tolakotul wajah ini satu bagian daripada poin yang disebutkan di atas dan insyaallah akan kita kaji pada perjumpaan-perjumpaan yang berikutnya Wallahu ta'ala a'lamu isawab walhamdulillahi rabbil alami sudah ya enak enak bagi pertanyaan dan dari yang lain subhanakawihamdik asyadu allah ilahilanda astaghfirullah waduhu allah ilahilanda waduhu allah ilahilanda waduhu allah